Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Youtube Jumpa lagi dengan saya Pesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang Tutorial cara Membloger SMS penipuan Kita sebagai pemilik Android Pastilah pasti pernah Mengalami Atau bahkan sering mendapatkan SMS Yang intinya sebenarnya itu penipuan Contohnya seperti ini Ini Contohnya seperti ini Misalkan Ini 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 penipuan ini Ataupun Walaupun gak penampuan Tapi SMS yang cukup mengganggu Misalkan seperti ini Nah ini Ada lagi Ya seperti ini Maaf ganggu Gini Ada lagi Ini Ini kan sebenarnya ini penipuan ini Lalu bagaimana Caranya untuk Memblogernya Paling tidak Meminimalisirnya Oke Kalau begitu Langsung saja kita Jalankan Caranya Langkah pertama adalah Silahkan kalian Buka Ini HP Xiaomi ya Silahkan kalian buka HP kalian masing-masing Lalu kita Lalu cari Aplikasi keamanan Atau security Ini Ini disini Ini Gini Sampai sini Lalu kita Masuk ke menu Daftar Blokir Ini Ini daftar Ada Sampingnya ada Penggunaan Usi jaringan Daftar Blokir Ini kita Klik Daftar Blokir Disini Nah ini Sampai sini Kita Masuk ke Setting Settingnya ada Disini Ini Roga Dikeriki Kanan Atas Ini Lalu kita Ke Daftar Blokir SMS Kita cari Daftar Blokir SMS Ini ya Daftar Daftar Blokir Hidup Daftar Blokir SMS Daftar Blokir Panggilan Kita Klik Pada Daftar Daftar Blokir SMS Pesan Tadi Kenal Isinkan Biaya Blokir SMS Dari Kontakt Kita Ke Kata Kunci Daftar Blokir Ini Ini Kunci Ada Disini Gimana Cara Memblokir Iklan Iklan Maaf Cara Memblokir SMS Yang Sibatnya Mengganggu Atau Penipuan Kita Klik Klik Kata Kunci Daftar Blokir Nah Disini Kita Tambahkan Kata Yang Sering Digunakan Mereka Para Penirim Penipuan Atau Yang Si Kaca Mengganggu Tadi Oke Caranya Adalah Langkahnya Kita Klik Pada Tambah Ini Incom 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 Plus Ini Begini Lalu Kita Tambahkan Misalkan Dana Kata Kata Dana Ya Gini Terus Kita Cari Lagi Misalkan Promo Terus yang pasti kalian lebih paham karena kalian kan yang yang merasa menerima SMS tadi ya lalu sampai sini kita klik pada simpan ini bisa ditambahkan ini banyak ini sebenarnya ini ini udah jadi ini jadi nanti otomatis kata-kata atau kalimat di SMS yang berisi ini ada kata ini yang kita dalam daftar kunci ini nanti otomatis dia akan terbloker ya ini tidak hanya berbatas pada tiga tiga kata tapi banyak ini tiga ini hanya saya contohkan aja oke caranya cukup sekian sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh